Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat hari Minggu. Selamat bergabung di Ibadah Sekolah Minggu, GKPI Padang Bulan Medan adik-adik. Shalom sekali lagi Bang Arga ucapkan ya. Dan Bang Arga sungguh bangga sekali kita masih bisa berkumpul di ibadah kali ini. Ya, walaupun ibadahnya masih di rumah tetapi tetap semangat untuk kita beribadah selalu ya. Dua jempol buat adik-adik. Dan Abang Arga sarankan selalu menjaga protokol kesehatan ya adik-adik ya. Supaya tetap sehat, kuat dan bugar untuk memuji dan membeliakan nama Tuhan. Kalau begitu adik-adik, Abang mau tanya dulu kabarnya semua. Apa kabar adik-adik? Baik-baik, puji Tuhan. Yes, yes, yes. Wah. Sudah doa tadi pagi? Pastinya sudah ya. Bang Arga yakin semua anak Tuhan pandai berdoa. Dan sudah saya teduh? Sudah mantap. Kalau begitu adik-adik, mari persiapkan ibadah kita dengan membawa Alkitab. Pakaian rapi. Hari setiap pagi bangun, sapa-papa mamanya peluk cium vivinya. Katakan shalom ya. Buat orang tua kita, abang, kakak juga ya. Dan kalau begitu, untuk sebelum memulai ibadah kita, kita akan saya teduh sejenak adik-adik. Rapi duduknya, sikap berdoa. Gak boleh lagi main-main kemana-kemana. Ya, mari kita satu di sejenak, kita ambil sikap hati kita. Kita satu doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkatmu selama ini. Hingga hari ini dan seterusnya engkala yang berkuasa atas adan dan tubuh ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Wah, adik-adik. Mari bangkit berdiri. Hari ini siapa yang sukacitanya penuh? Wah, semua ya. Kita bangkit berdiri kita. Hari ini kita mau bersukacita bareng Tuhan Yesus. Berikan senyuman yang terbaik Tuhan Yesus ya. Kita katakan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. 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 Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Selalu cinta Tuhan Yesus di dalam hati kita adik-adik Supaya semua impian adik-adik tercipta Guna untuk memuliakan nama Tuhan Adik-adik, abang mau tanya siapa yang pernah naik kereta api? Siapa yang mau naik kereta api besar? Jalannya lurus, cepat sampenya? Ya semua, siapa yang mau naik kereta kecil? Gak ada kita nyanyikan satu buah lagu ini Menambah semangat kita lagi untuk memuji dan memilihkan Tuhan Ayo adik-adik Apa senang? Aduh senangnya naik kereta Kereta bosan, kuatlah Tuhan Supirnya Yesus, jalannya lurus Yang naik anak Tuhan, yang naik anak Tuhan Aduh senangnya naik kereta Kereta kecil, kuatan iblis Sepirnya lantuk, jalannya lurus Yang naik anak iblis, yang naik anak iblis Ya adik-adik Dibalas anak untuk kita menengahkan firman Tuhan Siapkan alkitab, hati dan pikiran Gak boleh lagi ganggu abang kakaknya Duduk rafi ya adik-adik ya Kita mau menyanyikan satu buah lagu firman Tuhan ku dengar Ambil sikap berdoa Ambil sikap berdoa Ambil sikap berdoa Ambil sikap berdoa Lipat tangannya Kutuh matanya Kita Berdoa ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nah kalau begitu kita akan mendengarkan firman Tuhan Kita berdoa dulu Lipat tangannya, tutup matanya Kita berdoa Bapak yang baik, Bapak yang dalam surga Terima kasih Bapak bahwa berkatmu hari ini Anak-anak Tuhan berkumpul Akan mendengarkan firman Tuhan Biarlah firmanmu Tuhan Hidup di dalam setiap hati kami Anak-anak Tuhan Dan membawa kami selalu ke jalan Kebenaran Dan kami selalu dibimbing oleh firman Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Oke adik-adik Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan Singkat dan padat jelas Adik-adik Tahan sebentar ya Nggak boleh nakal ya Kita dengarkan firman Tuhan Yang diambil dari 1 Yohanes 3 Ayat 1 sampai 10 1 Yohanes 3 Ayat 1 sampai 10 Adik-adik yang belum bisa baca Alkitab Yang belum bisa buka Boleh dibantu sama papa mamanya ya Yang penting Alkitabnya coba dibuka Pelan-pelan dipelajari Oke abang bacakan aja Adik-adik mendengarkan Oke Judulnya Dari ayatnya dulu deh 1 Yohanes 3 Ayat 1 sampai 10 Apa judulnya adik-adik Nah seru loh hari ini Judulnya ya Anak-anak Allah Abang bacakan Lihatlah Betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapak kepada kita Sehingga kita disebut anak-anak Allah Dan memang kita adalah anak-anak Allah Karena itu Dunia tidak mengenal kita Sebab dunia tidak mengenal dia Saudara-saudaraku yang kekasih Sekarang kita adalah anak-anak Allah Tetapi Belum nyata Apa keadaan kita kelak Tetapi Belum nyata Apa keadaan kita kelak Akan tapi kita tahu bahwa Apabila Kristus menyatakan dirinya Kita akan menjadi sama seperti dia Sebab kita akan melihat dia Dalam keadaannya yang sebenarnya Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya Menyucikan diri Sama seperti dia Yang adalah suci Setiap orang yang berbuat dosa Melanggar juga hukum Allah Sebab Dosa ialah pelanggaran hukum Allah Dan kamu tahu Bahwa ia telah menyatakan dirinya Supaya ia menghapus segala dosa Dan di dalam dia tidak ada dosa Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia Tidak berbuat dosa lagi Tetapi setiap orang yang tetap berbuat dosa Tidak melihat dan tidak mengenal dia Anak-anakku Janganlah membiarkan seorang pun Menyesatkan kamu Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar Sama seperti Kristus adalah benar Barang siapa yang tetap berbuat dosa Berasal dari iblis Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya Untuk inilah Anak Allah menyatakan dirinya Yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu Setiap orang yang lahir dari Allah Tidak berbuat dosa lagi Sebab Beni ilahi tetap ada di dalam dia Dan ia tidak dapat berbuat dosa Karena ia lahir dari Allah Inilah tandanya anak-anak Allah Dan anak-anak iblis Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran Tidak berasal dari Allah Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya Adik-adik Abang Arga mengucapkan shalom dulu sekali lagi Ya senyumannya luar biasa ya Buat Tuhan Hari ini Tema dari firman Tuhan Adalah anak-anak Allah Abang panjangkan sedikit Anak-anak Allah Yang selalu berjalan di dalam Terang Tuhan Selalu berjalan di dalam firman Tuhan Ayat hari ini Mengatakan ada satu kata Yang abang soroti disini Yaitu kata sesat Nah adik-adik abang yang di rumah Siapa yang tahu arti sesat Ayo Coba Coba tanya sama papa mamanya di sebelah Pa Mama Sesat apa Sesat itu Makanan ringan gak Oh Kue Atau Ayam goreng namanya sesat Oh enggak Sesat itu adik-adik Adalah Tingkah laku Perbuatan Yang tidak taat Kepada firman Tuhan Wih Bayangkan Anak-anak Tuhan Sesat Tidak takut Firman Tuhan Tidak taat Terhadap firman Allah Bagaimana jadinya adik-adik Coba dipikirkan Bagaimana kalau Adik-adik disini semua Nakal Bandal Wih Sedih Tuhan Yesus adik-adik Nah Ada sebuah kisah Bang Arga mau cerita ya Di suatu gunung Tau gunung ya Di sebuah ladang yang sangat luas Ada seorang Bapak-bapak Dari minggu lalu kita ceritanya Bapak-bapak Minggu lalu Bapak-bapak Abraham ya Hari ini kita cerita tentang Bapak Gembala Bapak Gembala terkenal dengan Peliharaannya Apa itu Domba Bapak Gembala Banyak sekali Punya domba Atau Kambing Domba Nah ya Itu satu keluarga Domba Bapak Gembala selalu sayang sama domba-dombanya Nah Dirawatnya domba-dombanya supaya Sehat Supaya besar Cepat tumbuh Nah Jadi suatu ketika Domba Bunyi suaranya Kayak mana bunyi domba Mbe gitu itu Kambing Domba pun kurang lebih sama juga Suaranya Nah Bapak Gembala Langsung Berfikir dan Merasakan Wih Dombaku sudah lapar Sudah Mereka mau makan Nah Suatu hari mereka pergi Ketika sudah tahu Bapak Gembala lapar Dombanya diajak jalan-jalan Nah Jalan-jalan Mbe Cari rumput yang banyak Luas di gunung Yang ladangnya besar Ya Domba makannya Rumput Cari rumput Nah Ketika mereka situ sudah sampai Di padang yang luas Mereka diberi makan Nah Sambil diberi makan Bapak Gembala Ajak obrol Ngajak ngomong sama Jangan Jauh-jauh Sambil dijaganya itu Keliling Bapak Gembalanya Jangan ada Dombanya yang salah makan Makannya harus rumput Semua Itu dia Bapak Gembala sayang banget Sama dombanya Dan Sudah kenyang perutnya Sudah kenyang dombanya Sudah siap untuk menjadi besar Wah Nah pulanglah Domba sama Bapak Gembalanya Nih pulang Tetapi Pulang Kata Bapak Gembalanya Beberapa Mau mengikuti Tetapi Ada satu Domba Bandel Nakal dia Sudah disuruh pulang Eh Malah mau main-main lagi dia Kena Main-main Senggak macam yang ada disitu Diikutinya Terakhir Apa terakhirnya Nah Dombanya Dombanya satu Pih Ginta kemana Aduh Inilah tadi Nggak didengar Nggak diikuti Gembalanya Bapak Gembalanya Pulang Hilang dia Di tengah jalan Adik-adik Pih Nyangpe Entah dimana Dia tiba-tiba Aturan yang lain Sudah sampai ke rumah Eh Ini Entah dimana Aduh Inilah dia Domba yang bandel Nggak Dengar apa yang Dibilang Gembalanya Tetapi Ketika itu Dombanya Ingat Dombanya ingat Ih Mana Bapak Gembalaku tadi Ih Kok nggak ada Hutan Gelap Adik-adik loh Udah mau malam Ya kan Ih Aduh Tetapi Gembalanya Tiba-tiba terkejut Mana satu lagi Dombanya Karena Saking sayangnya Bapak Gembala Dicarinya Kembali Ya Dicarinya kembali Masuk ke hutan Bawanya Senter Untuk menerangi Mana Dombaku Tadi Adik-adik Itu Bapak Gembalanya Gembalanya Dombanya Kebingungan Di hutan Sendiri Tetapi Dombanya Tidak Dan suatu ketika Ketika Domba Domba itu Sudah Diam Bapak Gembala Menemukannya Adik-adik Wah Ini dia Dombaku Wih Domba pun Sangat senang sekali Ya Dia gak mau Nakal lagi Didengarnya Apa kata Bapak Gembala Eh Inilah kan Lasak Kalipun Jadi jatuh kan Ke Ini Kena-kena batu Kena hujan Coba tadi Dengarkan Bapak Gembala Sudah Dituntun Nyala Domba itu Kembali Kepulang Ke rumah Dan mereka semua Berkumpul Kembali Dan dijaga Oleh Bapak Gembala Adik-adik Cerita Bapak Gembala Dan Domba ini Sama Dengan kita Adik-adikku Bapak Gembala Adalah Tuhan Yesus Yang selalu Menjaga kita Adik-adikku ya Tuhan Yesus Bapak Gembala Tadi Sudah dibilangnya Melalui Firman Tuhan Adik-adik Jangan melawan Papa Mama Jangan melawan Abang Kakak Jangan mencontek Saat ujian Tetapi Adik-adik Ada juga Yang Melawan Firman Tuhan Nah Tetapi Abang percaya Adik-adikku Di rumah ya Semuanya kita Mendengarkan Firman Tuhan Kenapa Setiap Adik-adik Yang membaca Firman Tuhan Baca doa Tiap hari Abang yakin Ya Kita Pasti selalu Dalam lindungan Tuhan Adik-adik ya Barang Siapa Yang percaya Kepada Tuhan Yesus Ya Percaya Walaupun Lagi Lagi Mau ujian nih Ya Berdoa dulu Ya Berdoa Walaupun Rintangannya Aduh Banyak Kalipun Yang mau dibaca Satu buku tebal Itu pasti Jadi masalah Buat adik-adik kan Tetapi Bagi Tuhan Yesus Tidak ada yang Mustahil Asalkan Adik-adik Abang yang di rumah Mau Mengandalkan Tuhan Yesus Tuhan Yesus Besok adik Mau ujian Bantu Berikan kepintaran Tuhan kasih Adik-adik Bukan Malah Bukan gak mau berdoa Malah mencontek Bagus gak itu Terakhir karena mencontek Rupanya salah Yang diconteknya Nol Kayak domba tadi Dibilang Bapak Gembalanya Jangan Lasa Lurus terus ya Ikuti ya Eh Piggy dia main-main Masuk dia ke lubang parit Eh tersesat Berarti Ujiannya nantipun kayak gitu Mencontek Nilainya nol Mau adik-adik Enggak Tetapi siapa yang hidup Di dalam firman Tuhan Adik-adik abangnya Pasti nilainya Seratus Yang mau jadi dokter Jadi dokter Yang mau jadi tentara Jadi tentara polisi Mengamankan Wih Bangga sekali ya Mama papa Kalau sukses Dan siapa yang selalu Mengandalkan Tuhan Pasti Cita-citanya tercapai Adik-adikku ya Memang Siapapun adik-adik Yang mau buat baik Kadang Kadang bingung ya Ih aduh Mau Aduh aku lagi main ini Padahal Padahal mama papa udah manggil Hei arga Cuci dulu piringnya Padahal lagi main ini Ih Aduh Kayak mana ini ya Dalam hati Kesal Tapi Harus sadar adik-adikku Harus tahu Ih Nggak boleh aku melawan Papa mama Oh firman Tuhan Katakan Hormatilah Ayah dan Ibumu Supaya Panjang umur kita Dan Tuhan sudah siapkan Rencana besar Buat kita adik-adik ya Nah sadar kita Ya sadar kita Firman Tuhan Ada dalam hidup kita Oh Udah lah Ku letakkan dulu Handphone ku Ku charger Udah melobet Udah melobet kita charger Biar bisa nanti kita main lagi Sikit aja ya Nah Iya papa Oh Mau cuci piring Rupanya sama bersihin Mobil adik-adik Iya Bantu papa mamanya Oh yaudah Kita cuci bentar Kita dengarkan Apa kata papa mama Nggak boleh melawan Nah Enak ya Firman Tuhan Kalau kita baca setiap hari Selalu ingat kita Mau buat bandal Eh Nggak jadi Mau jajan Banyak-banyak Asal-asal jajan Ih Kan nggak bagus ya Kita tabung aja ya Untuk masa depan Wah Itu lebih bagus ya Adik-adikku ya Dan Berbagi kasih kepada orang Nah Firman hari ini Mengatakan Kepada kita Adik-adik abang Begitu juga Bang Arga Bahwasanya Siapa yang Rajin baca Firman Tuhan Dia tidak akan Sesat Tidak akan Bandal Tidak akan Nakal Dia akan menjadi Anak Tuhan Yang selalu menjadi Contoh dan teladan Seperti Tuhan Yesus Sudah menyayangi Kita Rela mati Di kayu salib Menebus dosa-dosa kita Marilah adik-adikku Sayang Semuanya Kita Mengucap syukur Kita bersyukur Atas Berkat Tuhan Yang begitu banyak Lewat Perbuatan Baik kita Yang selalu Mengandalkan Firman Tuhan Oke adik-adik Itulah firman Tuhan Hari ini Kita Tutup alkitabnya Kita Berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Buat firman Tuhan Hari ini Yang mengajarkan Kami anak-anak Tuhan Selalu mengandalkan Firman Tuhan Agar kami selalu Dituntun Ke arah Yang lebih baik Lagi ke depannya Dan kami menjadi anak-anak Yang bisa menjadi telah Dan bagi semua orang Terutama untuk Memuji dan memuliakan Nama Tuhan Saja Ya Tuhan Ampuni dosa-dosa kami Agar kami selalu layak Dan pantas Menima berkat Tuhan Jaga orang tua kami Panjangkan umur orang tua kami Pekerjaan rezeki Semuanya Tuhan Atur di dalam hidup kami Dan kami yakin Bahwa Tuhan Yesus Tidak akan meninggalkan kami Dan kami serahkan hidup kami Kedalam Nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Amin Baiklah adik-adik Sebagai respon Firman Tuhan Kita bernyanyi Satu buah lagu Mari kita bangkit Berdiri Kita puji nama Tuhan Kita jalan serta Yesus Adik-adik Jalan serta Yesus Jalan sertanya Setiap hari Jalan serta Yesus Jalan serta Yesus selamanya Jalan dalam suka Jalan dalam duta Jalan sertanya Setiap hari Jalan dalam suka Jalan dalam duta Persa Yesus selamanya Baiklah di adik Sanya kita mengumpulkan Persembahan yang terbaik Buat Tuhan Kita letakkan di tangan kanan Dan ditutup Kita mendengarkan pengantar Persembahan Yang diambil dari Masmur 76 Ayo didengar ya Masmur 76 Ayat 12 Bernazarlah dan bayarlah Nazarmu itu Kepada Tuhan Allahmu Biarlah semua orang yang Di sekelilingnya Menyampaikan persembahan Kepada dia Yang ditakuti Kita kumpulkan persembahan Kita bernyanyi Kepada dia Pertama Tuhan Mulusai diraju Menglidikan Masamu Kalau Masamu Di sini Aku bawa Tuhan Persembahan Hidupku Beri Lala nilainya Adik-adik, marilah kita menutup ibadah kita yang luar biasa ini Dengan mendoakan seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada muridnya Doa Bapak kami, kita berdoa Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu, jadilah kendakmu di bumi seperti di surga Berilah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amin Amin Terima kasih buat adik-adik yang selalu bergabung di ibadah Gereja Sekolah Minggu Pamen Medan Adik-adikku selam sampai jumpa di ibadah selanjutnya God bless Tuhan Yesus memberkati Terima kasih отлич Terima kasih漢 Terima kasih�